Informasi selanjutnya, Saudara Prajurit Bintara, mahasiswa Politeknik Angkatan Darat menciptakan inovasi teknologi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Memperingati hari ulang tahun TNI ke-76, Poltekad berkomitmen terus menciptakan inovasi karya anak bangsa untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks. Pada peringatan hari ulang tahun TNI ke-76, TNI terus meningkatkan profesionalisme dan pengabdian untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks, TNI berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin tangguh, adaptif dan berjiwa Sabta Marga. Politeknik Angkatan Darat sebagai satuan pendidikan khusus milik TNI Angkatan Darat menjadi salah satu gudang harta karun inovasi teknologi alutsista militer yang lahir dari pemikiran cemerlang para prajurit Bintara mahasiswa Polteka. Lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Banyak inovasi-inovasi karya anak bangsa yang turut ambil dalam upaya penanganan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di Politeknik Angkatan Darat, para bintara mahasiswa juga mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru dengan melihat situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya menciptakan inovasi teknologi militer, Bintara mahasiswa Polteka mampu menjawab permasalahan yang ada dengan menciptakan inovasi teknologi di tengah pandemi COVID-19. Kita pun di lembaga pendidikan ini mengkaji tentang kondisi bangsa, mungkin kondisi dunia ya dua tahun terakhir ini, di mana kita kena kendala COVID-19 sehingga waktu itu kami minta ke mahasiswa ketinggalan 4, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk sedikit memberikan sumbangsi, menyelesaikan atau membantu masalah ini. Akhirnya ada, akan kita terinspirasi masalah kita dari genus. Dari genus yang dibuat oleh UGM ya, kemudian dia pun melihat secara umum apa sih yang dites atau dicek oleh umrah sakit ketika untuk menentukan dia kena atau tidak kena COVID-19. Ya tadi ada saturasi, tekanan darah, detak jantung. Jadi pertama, dengan adanya virus COVID-19 pada tahun 2019 seakhir, di situ kami bintara mahasiswa mempunyai sebuah ide atau inovasi untuk membuat suatu alat yang dimana bisa membantu pemerintah dalam arti bisa mengurangi angka penularan. Jadi kami berlima, saya sendiri sama teman-teman saya, 4 orang, kami berlima pertama itu punya ide. Oke, apa sih yang, apa sih aja sih parameter yang bisa terjangkit virus COVID-19. Jadi ketika kita konsultasi ke rumah sakit, kita menemukan 4 parameter. Yang pertama, suhu, kedua, spu2, yang ketiga, datak jantung, terus tekanan darah. Nah di situ kita konsultasi dengan dokter, kemudian kita mengambil datanya di rumah sakit. Nah dari situ, datanya kita ambil, kemudian kita simpulkan menggunakan metode KNN. Nah abis itu kita bisa simpulkan bahwa apakah setiap orang yang tes menggunakan alat kami itu resiko atau tidak berresiko COVID-19. Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, Polteca terus berinovasi untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan membuat alat melihat situasi pandemi COVID-19, yaitu polektor COVID-19, alat deteksi COVID, dan juga oksigen konsentrator. Dan langsung saja kita akan mencoba alat buatan dari bintara mahasiswa di Polteca. Terima kasih telah menonton! Nah ini dia pemirsa, hasil indikator menunjukkan tidak berresiko. Nah ini dilihat dari beberapa indikator yang ada, dari suhu, kemudian detak jantung, kemudian kadar oksigen dalam tubuh, dan menunjukkan hasil tidak berresiko. Nah tapi ini harus diuji ulang, karena sifatnya bukan diagnosa, hanya indikator deteksi COVID-19. Sudah? Selain inovasi Polteca elektronik detektor COVID-19, melihat kondisi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan beberapa waktu lalu, hingga menyebabkan kelangkaan oksigen bagi pasien COVID-19, pintara mahasiswa Polteca juga menciptakan inovasi oksigen konsentrator. Kami Bintara Mahasiswa Polteca jurusan elektro dan otomotif. Di sini kami membuat alat, di mana nama alat tersebut adalah oksigen konsentrator, di mana alat oksigen ini gunanya itu untuk menambah oksigen bagi manusia atau pasien yang mengalami kekurangan kadar oksigen pada tubuhnya. Sehingga dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, bisa meneropalkan kadar tubuhnya. Alat ini juga bisa digunakan sebagai pertolongan pertama maupun terapis apabila pasien itu mempunyai penyakit seperti paru-paru atau asma, itu bisa ditanggulangi dengan alat ini. Bedanya dengan alat yang mungkin yang sudah ada itu mungkin dari segi harga mungkin lebih minimalisir dan dari alatnya pun kita bisa lihat dari mobilitasnya pun tinggi dan tidak terlalu berat untuk dibawa kemana-mana sehingga bisa ditaruh di rumah, di mobil, maupun mobilitasnya tinggi bisa dibawa kemana-mana. Alat ini kita buat sehingga ada ide dari siswa kita, Mbak. Kemudian ini juga ada dukungan dari komandan kita, komandan Peltekat, karena beliau sangat mendukung kita sama sekali. Harapan kita alat ini nanti akan dikembangkan lagi oleh adik-adiknya supaya lebih bagus lagi, Mbak. Komandan Peltekat berjen TNI Dr. Nugraha Gumilar optimis para prajurit pintara mahasiswa Peltekat ke depan akan mampu membuat inovasi teknologi berstandar internasional. Di hari ulang tahun TNI ke-76, komandan Peltekat berharap agar inovasi yang diciptakan prajurit pintara mahasiswa Peltekat dapat berkesinambungan dengan proses pengembangan lebih lanjut sehingga kemandirian alutsista karya anak bangsa dapat terwujud menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.